selamat menikmati selamat menikmati kali ini kita akan membuat aksi pada tombol hapusnya untuk menghapus data yang sudah masuk ke database masuk kembali ke desain form data barang klik dua kali pada tombol hapus lalu anda akan langsung diarahkan ke event buton 3 underscore klik lalu ketikan kode berikut ini kita copy saja kodenya klik dua kali pada button hapus lalu akan dibawa ke lembar kerja coding lalu pastikan kodenya disini oke coba kita save ctrl shift s kembali lagi ke pdf nya penjelasan logikanya seperti ini sebelum melakukan penghapusan data pengguna akan melakukan pencarian terlebih dahulu data yang ingin dihapus lalu dengan menekan tombol hapus maka data akan otomatis terhapus di database kita coba run kan atau jalankan klik data master lalu data barang ya disini saya lupa mengaktifkan web server nya kita harus mengaktifkan web server terlebih dahulu yaitu same start apache dan mysql kita stop lalu kita coba jalankan kembali klik data master lalu klik data barang kita tambah satu barang misalkan kode barangnya kb02 nama barangnya laptop harga barang misalkan 3 juta dan stoknya ada 5 coba kita simpan nah maka akan masuk ke database lalu kita ingin menghapus kode barang yaitu yang kb02 kita pilih kb02 lalu klik hapus nah maka data yang tadi ada di database akan terhapus logikanya yaitu user akan melakukan cari data dahulu untuk data yang ingin dihapus lalu tekan tombol hapus untuk menghapus data tersebut oke mungkin sekian tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sofia System Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati